Intro Sebuah pulau kecil di ujung Indonesia tengah berupaya menjadi percontohan bagi penggunaan energi bersih. Pada 2025 nanti, Pulau Sumba rencananya bakal sepenuhnya bergantung pada energi terbarukan. Padahal setahun lalu, sebagian besar penduduk di pulau ini tidak punya listrik sama sekali. Tapi sekarang, panel surya dan listrik tenaga air telah membawa kemajuan sederhana bagi kehidupan sehari-hari warga di sana. Rebecca Hunchki menyusun laporan berikut ini dari Pulau Sumba, Nusa, Tenggara Timur. Ketika kita, kalau malam tidak ada kerja, tidak ada kelihatan. Habis makan, kita tidur saja. Waktu dapat listrik ini, jadi di sini kami juga bisa buat tikar waktu malam. Kami juga yang berurusan dengan sekolah, bisa belajar, bisa baca buku dengan baik sekali. Setelah pembangkit listrik tenaga air ini dibangun, lebih dari 100 keluarga dapat menikmati listrik. Kalau dulunya kita tidak berpikir di sini ada listrik atau apapun namanya. Kalau kecilnya kita di sini paling nyari ikan, tiap Sabtu minggu nyari ikan, nyari udang, mandi, seperti itu saja. Ini kalau sedang air sudah masuk, ini kita buka, air masuk, dia muter generator ini. Ini masuknya 37 ribu watt, 37 kW. Nah, sedangkan pemakaian konsumen sampai saat ini baru 12 ribu watt. Jadi masih 25 ribu. Nanti kooperasi dengan perjanjian ini dengan PLN, kooperasi akan dapat uang sekitar 10 juta per bulan. Dan dalam waktu satu tahun, kita bisa dapat 120 juta. Menurut kami ini luar biasa. Pembangkit ini memberi kontribusi banyak kepada masyarakat dan juga kooperasi. Sekitar 60 persen penduduk Sumba dapat menikmati listrik. Dan 20 persen dari jumlah itu sudah menggunakan sumber energi terbarukan. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat hingga pada tahun 2025 saat seluruh penduduk menggunakan sumber energi terbarukan. Tujuannya adalah menjadikan pulau Sumba sebagai pulau percontohan sumber energi terbarukan yang pertama. Kenapa energi yang ramah lingkungan? Karena di Sumba banyak sekali sumber-sumber energi itu. Bisa dari matahari, bisa dari angin, bisa dari air, dan bisa dari kotoran ternak. Proyek ini merupakan gagasan dari sebuah LSM Belanda, HIFOS. Proyek ini diresmikan tiga tahun lalu dengan kerjasama antara HIFOS, PLN, dan pemerintah Indonesia. Ini potensi itu berkat Tuhan. Kalau tidak dimanfaatkan kan menjadi mubasir kan gitu. Padahal tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar seperti kalau kita mengeksploitasi minyak umpamanya. Tahun lalu, Sekretariat Negara juga turun tangan dalam mempersiapkan proyek ini. Bank pembangunan Asia telah menguncurkan dana sebesar 11 miliar rupiah untuk proyek ini. Di sini tidak terjangkau untuk listrik seperti diesel, tidak terjangkau PLTMH gitu. Kemudian di sini anginnya bagus, jadi kenapa tidak? Angin oke sekarang, Mam? Proyek yang dikerjakan oleh Amelia ini akan menyediakan listrik bagi 22 rumah. Warga akan mendapatkan satu stop kontak yang bisa dipakai untuk mengisi ulang baterai telepon seluler. Sekarang kalau Bapak mau charge HP, gimana caranya? Jalan ke Kemanggi Leroka, PLN di sana, jalannya 7 kilo. Ditunggu dulu, baterai HP-nya penuh, baru balik lagi ke rumah. Amelia adalah lulusan Institut Teknologi Bandung. Begitu pula, dua rekan kerja yang menangani proyek sumber energi terbarukan ini. Di sini mereka mencoba untuk mengatasi pembangunan yang tidak merata antar ibu kota negara dan pulau terpencil sumber. Di Jawa boros listrik, lampu di mana-mana. Kalau di sini mereka untuk malam, untuk belajar tidak ada lampu. Satu sisi kita sangat high class seperti itu, di satu sisi di sini senih sekali. Saat ini di Indonesia, pemerintah masih terapkan kebijakan subsidi. Dan satu waktu mungkin subsidi dicabut dan kami tidak ingin masyarakat terlena dengan subsidi. Dan karena itu dia harus mulai berpikir tentang pemanfaatan sumber-sumber daya yang berasal dari lingkungannya. Hampir seluruh penduduk Pulau Sumba, bahkan yang tinggal di perkotaan, punya hewan peliharaan. Dan ini juga menjadi sumber alternatif energi terbarukan. Mereka memanfaatkan kotoran hewan menjadi produk biogas. Dengan reaksi yang otomatis di dalam reaktor biogas, anaerob, bakteri mereaksikan itu dan dia menghasilkan gas. Gasnya itu dari reaktor biogas itu dialirkan sampai ke dapur, jadi seperti sistem keran air. Dan sampai di sini tinggal kita nyalakan saja kompor biogas ini, langsung bisa kita manfaatkan. Jadi kita buka gasnya seperti keran air, jadi ini kita buka terus kita nyalakan. PLN berjanji akan menghentikan penggunaan mesin diesel mereka awal tahun depan. Listrik akan mengandalkan sepenuhnya pada sumber energi terbarukan di pulau ini. Kita sudah di sini untuk tahun 2013 ini, target saya untuk sumber bagian berat itu sudah terkaper non-BBM. Jadi PLTD hanya untuk backup saja. Nah terus nanti kita tinggal mikirkan lagi yang sumber timur di sini. Mayoritas penduduk sumber timur menggunakan sumber energi dari tenaga surya. Namun tak mudah memelihara panel surya. Sebagian besar warga berasal dari kelompok miskin dan mereka tak tahu bagaimana cara memperbaiki panel surya. Namun penduduk desa mengaku senang dengan kehadiran panel surya. Mereka kini bisa menikmati siaran televisi 24 jam sehari. Pemilih. Bisa mancing kay Gittebe? When solo was installed in this village, these children have now got a view to a very different world. Just a year ago and now they're able to see what's taking place far away in the capital Jakarta and watch their favorite cartoons and football. Ya pentingnya berita kan lihat perkembangan di pusat sana, kan apalagi dekat-dekat pemilih. Ya kita bisa tahu mana yang harus dipilih dan tidak itu. Kalau milih kemarin hanya dengar-dengaran. Kalau sebelum ada ini hanya dengar-dengaran. Itu yang bagus ya ikut-ikutan. Jadi ini bisa lebih tahu langsung mana yang bagus dan tidak. Namun, TV juga membawa masalah baru. Yang dulu tidak pernah nonton televisi, sekarang mereka nonton dan belum tertip waktu. Karena baru nonton, mereka nonton sampai pagi. Besoknya tidur. Tadi ini kooperasi juga sudah mulai mensosialisasikan untuk mereka supaya menggunakan waktu yang sebaik mungkin. Penduduk Sumba berharap di masa mendatang, mereka dapat mengakses pengetahuan dan informasi lainnya mengenai dunia. Tidak hanya siaran TV dan listrik. Internet misalnya, masyarakat masih awam. Mungkin nanti kalau arus listriknya lebih besar, jadi di sini bisa dibuka usaha internet atau apa, sehingga masyarakat juga bisa banyak belajar dari sana. Jika proyek sumber energi terbarukan ini berhasil, maka Pulau Sumba diharapkan menjadi percontohan bagi pulau-pulau lainnya di seluruh dunia. Tidak selamat menikmati. Terima kasih.